Ya ini adalah cobaan ya, ini Masya Allah luar biasa. Tapi saya pernah dengar gini Bip, ini izin sebelumnya. Katanya musim kemarau itu, katanya waktunya terbukanya pintu neraka. Karena hawa panasnya itu membuat kekeringan di dunia. Nah tapi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita itu bisa terhindar dari hawa panasnya neraka Bip? Mohon dijelaskan saja foto Bip, silahkan. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah hari begitu terik, hari begitu panas, maka sholat juhurnya ditunda dulu sama Rasulullah. Ditunda sebentar. Dan juga merupakan daripada apa? Daripada hembusan, hembusan api nerak, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika neraka berbicara atau berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah izinkanlah aku, aku memakan satu dengan makan yang lainnya. Ijinkanlah aku bernapas dua kali. Maka diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bernapaslah neraka tersebut selama dua kali. Neraka itu ada neraka barit, ada neraka dingin, ada neraka apa? Panas. Bagaimana cara berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada kedua neraka tersebut? Neraka dingin dan neraka panas. Kalau neraka panas kita tahu, kebakaran hancur gosong. Kalau dingin, sangat dingin. Sangat dingin, bahkan bisa melepaskan kulit dari dagingnya. Oleh karena itu, ketika terjadi musim dingin yang sangat dingin, terjadi musim panas yang sangat panas, ini merupakan daripada hembusan api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masyadul barit, idha kana yawman syadidul barit, fa idha galal abdu, La ilaha ilallah. Bacaan adalah La ilaha ilallah. La ilaha ilallah wahdahu hadhal yawm. Jadi, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di ini hari. Allahumma ajrni min jama' hari, jahannam. Jadi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan daripada dinginnya, api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajrni min al-hari atau min hari jahannam ma'asyad da'haru hadhal yawm. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Ya Tuhanku. Hanya kepadamulah aku meminta, Engkau maha isa, Ya Allah, alangkah panasnya hari ini, atau alangkah dinginnya hari ini, Ya Allah, lindungi aku daripada dinginnya hari ini, daripada panasnya api ini, Ya Allah, selamatkanlah kami. Jadi boleh dibaca setiap ketika musim panas, ataupun musim dingin, kemarau panjang, ataupun winter yang sangat panjang. Jadi minta perlindungan kepada Allah, dinginnya api neraka, dan panasnya api neraka, dan dinginnya hari ini, ataupun panasnya hari ini, karena merupakan hembusan, ataupun tiupan, ataupun nafasnya, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang diperlihatkan. Untuk siapa? Untuk makhluk di muka bumi ini, bahwa benar, ada yang namanya neraka, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka dingin, ada yang namanya neraka panas. Ini merupakan azab dari Allah. Kalau kedinginan enak gak? Gak enak. Itu tangan bisa pecah-pecah kalau kedinginan. Dinginnya betul-betul dingin banget, bisa pecah. Ya kan? Kulit pecah. Betul. Kalau panas banget, wah sumana uzubi. Iya, banyak ibu-ibu mungkin yang umroh, lagi musim dingin ya bu ya, itu tanpa sadar tuh bibir tuh pecah-pecah, kaki tuh retak-retak, sambil jalan ini Masya Allah. Memang jadi neraka ini ada dua ya, ada apinya yang panas, ada dinginnya juga yang luar biar. Luar biar-luarnya gak enak. Masya Allah. Terima kasih banyak, penjelasannya tepuk tangan dong buat Abi Busman. Jamalah. Kita lanjut nih ya, waktunya kita memberikan kesempatan buat jamalah yang ada di studio mewakilin di rumah, untuk bertanya langsung sama guru-guru kita, kalau gitu kita langsung aja masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua, tanya dong Ustadz. Oke yang mau nanya boleh silahkan, angkat tangannya ibu. Mana? Oh ini dulu yang bagian ini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Aisyah, dari Majlis Tanglim, Mauidwatul Hasanah, Bogor. Tepuk tangan dong Ibu. Silahkan Ibu. Tanya dong Ustadz. Iya Ibu. Mau bertanya ke Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Langsung datang orangnya. Apakah dengan niat melakukan sedekah, yang hanya bisa semampunya, bisa terhindar dari api neraka, berarti orang yang melakukan amal baik, tapi tidak sedekah, bisa masuk neraka. Itu pertanyaan. Pani Ibu, polis orang sebenarnya sedekah. Nyumpahin orang itu namanya. Iya itu aja Ibu. Dengan niat sedekah kan tadi. Kalau melakukan amal kebaikan, tapi dia tidak sedekah, tapi bisa juga masuk neraka. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustadz takut banget kayaknya. Gimana penjelasannya dong mohon izin? Silahkan Ustadz. Kita bahas ya. Ijin Nabi dan Ustadz sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua jamaah dimanapun berada, mohon maaf, kita tidak boleh mempunis orang masuk neraka. Karena bisa jadi dia tidak bisa bersedekah, tapi dia rajin puasa. Kan ada delapan pintu sorga. Orang bisa masuk sorga dengan delapan pintu sorga. Pintu duha, pintu tahajud, pintu saum, pintu sedekah, pintu haji, pintu jihad, pintu biru walidain, dan satu lagi, pintu osus yang menyayangi anak-anak. Ustadz, gimana nih kalau sedekah? Ternyata sedekah itu, sesungguhnya sedekah itu, memadamkan murkanya Allah, dan mencegah kematian yang buruk. Alhamdulillah. Gini. Kita ambil, kita bagi tiga ya. Ketika hidup, menjelang kematian, dan sesudahnya. Ini tiga. Sedekah itu, itu membuat arta kita jadi berkah. Amin. Dan memudahkan semua urusan. Kira-kira, ibu layani orang yang pelit, atau orang dermawan. Berarti memudahkan urusan. Yang kedua, di pertengahan, ketika sakarat, dimudahkan urusannya. Dimudahkan urusan sakaratnya, prosesnya. Yang ketiga, ketika sesudah, eh, 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 sedekah itu pencegah dari apinya naraku. Oke, saya kasih kesempatan lagi, sama yang berikutnya, yang mau nanya, boleh angkat tangannya, ayo. Mana? Sebelah sini dulu ya, bu ya. Dari yang sebelah sini, tengah mana? Aduh, ini nih. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, dari Majlis Talim, Mauijotul Hasanah, Kampung Cibitung, RT10, RW3, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Mantap! Penduduk lama. Saya mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, Kan katanya, yang kebanyakan ahli neraka itu, wanita. Terus kita sebagai wanita, bagaimana caranya, atau solusinya, agar kita terhindar, dari api neraka. Masya Allah. Yang dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ada Islam itu ingat, udah 13 tahun, inilah penanya terbaik. Pernanya terbaik, apa? Pernanya terngotot. Kayaknya dua-duanya. Dua-duanya. Mohon izinkan, berburu-buru aku, yang dimulakan Allah SWT, jamah di studio, jamah di rumah, Al-Quran, surah Az-Zumar, ayat 71. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Allah. Wasiqa al-lazina kafaru ila jahannama zumara. Allah. 19, wa yunzirunakum liqaa yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adhabi ala alkaafirin orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahannam secara berombongan sehingga apabila mereka sampai kepadanya pintu-pintunya dibukakan futihat abawabuha pintu-pintu tersebut akan dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka alami ya'tikum rusulum minkum apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini mereka menjawab bala sungguh sudah ada akan tetapi ketetapan adhab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir maka ternyata ada orang yang digiring ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus sesuai dengan pertanyaan dari jamaah kita tadi yang masya Allah tidak menyesal menjadi seorang wanita walaupun banyak wanita di neraka jika lo diminta untuk bisa terlahir kembali mau milih jadi wanita atau mau jadi laki-laki tetap memilih menjadi wanita walaupun sudah jelas-jelas banyak lebih banyak wanita di neraka walaupun banyak wanita di neraka yang pertimbukan ibu walaupun banyak wanita di neraka yang pertimbukan dan pertimbukan jamaah Islam itu indah karena setiap hari ingin bertawad memperbaiki dirinya walaupun sedikit laki-laki kalau bukan kita kan bahaya juga walaupun sedikit daripada laki-laki maka menjadilah seorang yang apa kata ayat tadi belum tibakah padamu ayat-ayat yang telah dikirimkan Allah sebagai pesannya Allah berarti kembali lagi menjadilah seorang wanita yang taat sama Rasul taat sama Allah Rasul bilang apa perempuan itu simpel gampang kalau udah sholat lima waktu sebentar lagi masuk Ramadan ingat hutang puasanya taat kepada suaminya kemudian menjaga daripada kehormatannya maka katakan padanya silahkan masuk syurga dari pintu mana saja yang engkau inginkan karena kebetulan gak ngantri wanita itu karena sedikit gak ngantri masuk, masuk syurganya berarti subhanallah walaupun banyak wanita di neraka bagaimana agar selamat darinya silahkan sholat lima waktu puasa Ramadan menjaga kesucian dan taat sama suami selama perintahnya tidak menyalahi perintah Allah taati maka silahkan masuk syurga dari pintu mana saja segitu doang syaratnya tuh empat aja Masya Allah kalau suami masih nyari nafkah ya kan ngajarin anak istrinya coba tanya yang nanya tadi susah gak syaratnya? susah gak syaratnya bu? susah gak bu syaratnya? syarat buat apa? buat masuk syurga tadi di ucapin Ustadz Syam susah gak? enggak enggak ya? wah mantap amin tepuk tangan dong buat Ustadz Syam mudah-mudahan semua jamaah yang ada disini yang nonton juga dirumah ya buat terutama buat jamaah wanitanya masuk syurga semua amin amin ya rabbal alamin bawa bapaknya juga lah saya terpaksa juga ya Ustadz ya makasih banyak kita lanjut lagi satu loran lagi kita mau kasih kesempatan yang mau bertanya silahkan angkat tangannya dari atas lagi sini deh nanti gantian sebelah sana ya ibu mau izin silahkan iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Budwi dari Majelis Taklim Maujatul Hasanah kampung Jibitung Kemang Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor tepuk tangan ini juga berunduk lama ini apa banyak dong Habib iya silahkan ibu ya Allah gini Habib apakah ada amalan yang bisa membantu keluarga kita untuk terhindar dari siksa api neraka buat keluarga ya bukan cuma diri sendiri oh iya ibu Dwi ya Allah bu Dwi nak nomor dua ya bu ya iya oh iya makanya Dwi kalau ketiga tri biasanya iya ibu terima itu aja pertanyaannya sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi gimana Bip ada gak doanya untuk terhindar sekeluarga cuma jangan buat diri sendiri aja dari api neraka jelas bahwasannya perintahkanlah kepada keluargamu untuk pertama kali mendirikan solat karena solat itu adalah tiangnya agama ketika kita solat berarti kita mendekatkan diri kepada Allah ketika kita solat berarti kita beribadah kepada Allah ketika kita solat berarti kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala solat itu adalah permintaan antara hamba dengan Tuhannya Rabbi yugfirli warhamni waziburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani itu doa yang dahsyat ampuni aku ya Allah Rabbi yugfirli warhamni warzukurni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wafani kumprit doanya kasihani aku sayangi aku beri aku rizki yang halal yang berkah semuanya kumprit doa di dalamnya permintaan kepada Allah agar berharap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ihdina siratul mustaqim minta kepada Allah petunjuk yang jelas yang nyata berharap akan mendapat apa? kenikmatan dari Allah kalau bukan Allah siapa yang ngasih kita petunjuk? siratul ladhina ana'amta alaihim ini sampaikan Ustaz Sam tadi anamallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa suhadai wa salihin wa hasun alaika rafiqat zalika fatlu minallahi wa kafabillahi alima mereka yang dikasih petunjuk adalah nabi siddiq orang yang soleh orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala berharap kita juga diberikan petunjuk jadi doanya ajarkan anak kita sholat yang pertama kali kenapa? sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar inna sholatatan hanil fahsyai wal munkar kalau sholat dia selamat kalau sholat dia bahagia kalau sholat dikabulkan doa kalau sholat dikasih petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala kalau sholat dia minta angkat tangan sama Allah Allah kasih perlindungan dia sholat dijauhkan daripada orang-orang yang tersesat dia sholat dijauhi daripada manusia-manusia yang mereka jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu yang pertama adalah sholat yang kedua apa? kata Allah bersabarlah kamu dalam mengerjakan apapun ketika dia sabar alaiha atasnya Allah kasih kenikmatan di dalamnya kata Allah kata Allah apa? la nas'aluka rizgan kami gak butuh rizgi darimu kami gak butuh engkau sembah kami gak butuh butuh daripada apapun kamu bangun malam suak puasa kamu sholat kamu gak butuh Allah tapi Allah butuh apa? Allah butuh apa? yang Allah butuhkan hanya satu Allah memiliki hamba yang ikut Nabi Muhammad s.a.w. kata Allah dalam Al-Quran kalau engkau mendapatkan cinta Nabi Muhammad engkau akan mendapatkan cintanya Allah masha'Allah nanti ikuti Rasulullah kau baru-baru mendapatkan cintanya Allah dan ingat Allah gak minta rizgi daripadamu tapi kita yang butuhkan rizgi kepada Allah kita yang sholat kita yang ibadah berharap dunia bahagia akhirat pun bahagia amin jadi simpel ya tadi ibu ya kalau mau ngajak semuanya keluarga gak jauh dari neraka ajak sholat semuanya ya bareng-bareng masha'Allah makasih banyak Habib atas penjelasannya tepuk tangan buat guru kita Habib Usman nah ini ada pertanyaan juga dari jamaah islam itu yang ada di rumah ya dari Edzahra 27 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh guru-guruku yang kucintai pengen nanya bagaimana ya caranya kita agar tidak tersentuh oleh api neraka sedangkan kita masih percaya atau mempercayai ramalan zodiak mitos-mitos bahkan orang-orang yang dianggap sakti karena biasanya ramalannya dianggap benar sedangkan perbuatan itu kayaknya sirik deh nah ini nih ada yang mau ditanya mana orang yang mau ditanya tadi oh jauh bahas oh kok bisa menghilang gini gini gimana untuk apa disitu emang ada janda jangan ada yang janda ya kayaknya saya salah salah gerakan salah gerakan jadi gimana itu gini buat semuanya kita akan bahas setelah yang satu ini jamaah oh jamaah alhamdul kalau selesia kalian mas balenggada vamos ah oh 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 Terima kasih telah menonton